Intro Suatu malam di sebuah pulau tersembunyi Tampak sekelompok pekerja konstruksi Yang tengah mengerjakan pengembangan proyek taman hiburan ekologi terbesar di dunia Namun pekerjaan proyek terganggu Ketika mereka menemukan sejumlah fosil raksasa Dimana para ahli paleontologi berdatangan untuk meneliti Di sisi lain Ditemukan pula struktur tanah yang sangat keras Di pusat pembangunan menara komunikasi Akibat penundaan yang telah memakan waktu cukup lama Sementara gaji karyawan harus mereka bayar Maka seorang direktur bernama Chen Memerintahkan anak buahnya untuk memasang bahan peledak Setelah detonator ditekan untuk meledakan tempat itu Terungkaplah sebuah gundukan raksasa dari dalam tanah Dua orang pekerja dikirim untuk memeriksa gundukan tersebut Namun tanpa diduga Belum selesai rasa terkejut dengan gundukan yang mendadak bergerak dan menghilang ke dalam tanah tadi Bersama dengan itu pula sebuah getaran terjadi Dengan diikuti munculnya seekor ular sancar raksasa dari dalam tanah Akibat hal ini maka kekacauan pun terjadi Di tengah kekacauan tersebut Tiba-tiba muncul seekor dinosaurus besar yang menambah ngeri suasana Dari situ Pertarungan antara kedua makhluk raksasa itu tak dapat dihindari Dan inilah dongeng dari film yang berjudul Snake 3 2022 Pada sebuah rumah di tengah kota Seorang anak laki-laki bernama Kai terbangun akibat mendengar suara Dan tak lama setelah itu Menyadari sosok mengerikan yang muncul di belakangnya Sontak Kai bergegas kabur Malang ia tersandung dan jatuh ke lantai Ketika lampu menyala Terungkaplah kalau sosok mengerikan tadi adalah ibunya yang bernama Siao Dia sengaja menakut-nakuti Kai Guna melatih kakinya yang mengalami cedera Kai memiliki rencana untuk pergi berlibur ke taman hiburan ekologi Tapi dengan kondisi seperti itu Maka Siao membatalkan rencana mereka tersebut Namun keesokan pagi mana kala terbangun Kai menemukan dua tiket taman hiburan yang membuatnya sangat bahagia Perjalanan pun dilakukan Dimana tampak Kai dan ibunya bersama para turis Sedang berada dalam sebuah bus menyusuri hutan di pulau tersembunyi Di tengah perjalanan Kai begitu tersentak melihat ular piton raksasa merayap di atas bukit Dia mencoba untuk memberitahu ibunya perihal penampakan tersebut Malang ibunya menganggap Kai hanya menghayal Tak berselang lama Sopir bus yang bernama Zhang Melihat dua batu besar melayang ke arah mereka Sehingga dengan cepat dia memutar setir Kendati berhasil menghindar Tetap saja bus mereka mencium sebatang pohon Dan mengakibatkan kepanikan Parahnya lagi bus itu juga terjebak Jadi para penumpang berusaha untuk mendorongnya bersama-sama Pada waktu yang sama Kai merasa sangat ingin buang air Sehingga ia ditemani oleh seorang penumpang lain Pergi untuk mencari tempat buang air kecil Namun ketika mereka buang air tiba-tiba Kai yang tidak menyadari pria itu hilang tentu saja menjadi heran Lantaran tidak mengetahui sebuah tentakel besar telah menariknya ke dalam hutan Sementara itu Dua orang penumpang bernama Profesor Jia Dan asistennya yang bernama Lei Tengah mengamati batu yang hampir menimpa bus mereka tadi Setelah menemukan lendir aneh pada batu tersebut Sang Profesor segera meminta mereka pergi dari tempat itu Tapi secara mengejutkan Melihat sejumlah penumpang yang diserang dan diseret ke dalam hutan oleh tentakel besar Maka dengan panik mereka masuk ke dalam bus Beruntung Xiao berhasil menutup pintu Tepat sebelum tentakel tadi menyerangnya Sayang ia menyadari Kai tidak ada di antara penumpang Masih dilanda kepanikan Tanpa diduga sesosok katak raksasa menampakkan diri di luar bus Rupanya tentakel tadi adalah lidah sang katak Akibat hal ini para penumpang terpaksa berdiam diri Dengan harapan katak itu tidak menyerang mereka Namun usaha mereka sia-sia tatkala si katak berusaha memecahkan kaca Tapi entah kenapa katak itu mendadak pergi meninggalkan bus Rupanya si katak kembali mendatangi Kai yang berteriak mencari pria tadi Melihat sosok katak raksasa mengerikan itu Maka dengan terpincang-pincang Kai berusaha menyelamatkan diri Cukup lama menghindari serangan Kai akhirnya berhasil memasuki sebatang pohon yang berlubang Sehingga katak berukuran besar ini tidak dapat meraihnya Namun tidak sampai disitu Sang katak pun mendorong batang pohon tersebut hingga terguling menuruni bukit Di dalam bus Para penumpang kembali dibuat panik dengan kemunculan seekor piton raksasa Yang melilit dan mengangkat bus lebih tinggi dari pepohonan Hal ini menyebabkan para penumpang berusaha berpegangan pada apapun Agar tidak terpental keluar dari bus Tapi bersama dengan itu terdengar suara rawungan mengerikan di kejauhan Sehingga secara mendadak ular piton pergi Dan melepaskan bus yang akhirnya terjun bebas menghantam bumi Beberapa saat berselang siau siuman Dan melihat hanya sejumlah penumpang yang selamat Belum lagi mereka memulihkan diri Tanah mulai berguncang kembali Jadi para penumpang segera berlindung dibalik bus Tak lama setelah itu Sekor dinosaurus besar muncul di atas mereka Tanpa dapat berkutik Para penumpang hanya bisa meringkuh ketakutan Tapi hewan tersebut tidak melihat mereka Sehingga langsung pergi tanpa melukai siapapun Sementara itu Kai keluar dari lubang pohon dan mendapati dirinya berada di dalam sebuah gua Tidak jauh dari situ Kai melihat kulit ular raksasa Dan sejumlah telur besar yang tersusun di lantai Sejurus kemudian Kai mendengar suara langkah kaki mendekat Begitu bayangan hitam nampak Maka dengan cepat Kai bersembunyi di balik telur Ternyata langkah kaki itu berasal dari sekor raptor Yang datang untuk memakan telur-telur tersebut Malah ngalaram di jam tangannya tiba-tiba menyala Sehingga sang raptor menyadari keberadaannya Akibat hal ini kejar-kejaran pun terjadi Cukuplah memenghindar Kai akhirnya bersembunyi di dalam sebuah cangkang telur yang pecah Tepat ketika raptor tersebut berhasil menemukannya Ular piton raksasa pun datang melahap raptor itu Ular raksasa ini juga melihat Kai keluar dari cangkang telur Ali-ali menyerang Sang ular justru mengira Kai adalah anaknya Karena aroma tubuh Kai telah bercampur dengan cairan dari telur tersebut Satu lar piton meraung meratapi telur-telurnya yang pecah Kesempatan ini Kai gunakan untuk keluar dari dalam gua Di tempat lain Seorang direktur taman hiburan bernama Kian Memberitahu bahwa tim konstruksi telah membangun menara yang terletak di puncak gunung Yang dapat mereka gunakan untuk mengirim sinyal bantuan Hanya saja Xiao yang belum menemukan Kai Memohon agar mereka mau membantunya untuk terlebih dahulu mencari Sayang tak satupun penumpang yang mau membantunya Dengan begini terpaksa Xiao pergi seorang diri Tapi ternyata Zhang memutuskan untuk membantunya Xiao memberitahu bahwa mereka dapat menemukan Kai melalui GPS di jam tangannya Pembicaraan mereka terhenti Ketika terdengar suara gemerisik dari semak-semak Tidak memiliki pilihan untuk lari Maka keduanya bersiap menghadapi hal terburuk Rupanya yang datang adalah Profesor Jia dan Lei Setelah sejenak berbicara Mereka berempat kembali melanjutkan pencarian Beralih pada Kai yang berjalan sendirian di tengah hutan Dalam keputusasaan tiba-tiba Tanaman merambat yang menjerat kaki Kai ini Juga menembakkan sebuah duri yang hampir mengenai kepalanya Tapi saat tanaman itu hendak menembak untuk yang kedua kalinya Piton raksasa muncul menghalangi Sekaligus melumat semua tanaman tersebut Piton raksasa kemudian kembali dengan duri yang menancap di lehernya Menyadari piton ini kesulitan mencabut duri itu Maka Kai mengambil tanaman rambat dan mengikatnya di duri Sehingga memungkinkan ular piton untuk melepasnya Setelah duri tercabut Ular raksasa ini pun pergi meninggalkan Kai tanpa melukainya Pada waktu yang sama Kelompok kian berhasil mencapai puncak gunung Hanya untuk menemukan seluruh tempat itu sudah porak-poranda Situasi semakin mencekam Saat dari balik kabut seekor T-Rex muncul di hadapan mereka Lalu tanpa ampun T-Rex ini pun menghancurkan mereka Selang beberapa waktu Langkah Kai terhenti akibat melihat seekor dinosaurus yang tengah memukbang katak raksasa Untuk itu secara perlahan Kai mundur Tetapi tidak sengaja dia menginjak ranting Sehingga mengalihkan perhatian dinosaurus itu Beruntung di saat yang tepat Xiao dengan cepat menariknya kebalik sebuah batu besar Pertemuan ini tak ayal membuat keduanya bahagia Namun kebahagiaan ini tidak berlangsung lama Karena dinosaurus muncul dan menyerang mereka Dalam kekacauan Zhang, Jia, dan Lei terhempas oleh ekor sang dino Tapi dinosaurus ini terus mengejar Xiao dan Kai Keduanya berlari melewati celah bebatuan Sehingga kepala dinosaurus tersebut tersangkut di sana Nas Setelah lolos dari dinosaurus tadi Ibu dan anak ini malah terkepung oleh dua dinosaurus lain yang muncul entah dari mana Ketika harapan sudah tidak ada lagi Tanpa diduga ular piton raksasa muncul menghalau kedua dino itu Dari situ pertempuran pun tak dapat dihindari Di tengah pertarungan Kai dan ibunya bertemu dengan yang lain Jadi segera lari dari tempat itu Namun Kai melihat ular piton dikeroyok oleh dinosaurus yang muncul semakin banyak Beberapa waktu berlalu Mereka berlima berhasil mencapai puncak gunung yang sudah berantakan Di sana Jia begitu terkejut menemukan banyak sekali kerangka ular piton raksasa dan t-rex Ia berasumsi Di tempat itu masih ada sesosok mahluk yang lebih kuat dari kedua jenis mahluk tersebut Saat Kai berjalan melihat sekeliling Tiba-tiba Kian muncul menyandranya Di sini berarti Kian masih selamat dari serangan sebelumnya Kian bahkan melarang mereka pergi dari pulau tersebut Dengan alasan mereka bisa menyebarkan peristiwa yang terjadi di sana Dan menyebabkan usahanya jadi sia-sia Saat Xiao memohon agar membiarkan putranya pergi Bersamaan dengan itu pula seekor t-rex yang jauh lebih besar muncul Kesempatan ini mereka gunakan untuk merebut Kai dari tangan Kian Dan segera menuju ke sebuah mobil Sedangkan Kian diremukan oleh kaki sang t-rex Tepat ketika t-rex itu akan menghancurkan mobil Zhang berhasil memindahkan mobil untuk menyelamatkan mereka Dan kabur dari tempat itu Tapi secara mengejutkan Kemunculan mendadak sang t-rex di sisi mobil Mengakibatkan Zhang kehilangan kendali hingga menabrak sebuah batu Dan yang lebih mengerikan lagi T-rex ini pun bersiap menerkam mereka Hanya saja sekali lagi Sekor ular piton yang sama besarnya datang menghalau Dari situ pertarungan kembali terjadi Menyadari ular piton mulai kalah Maka Xiao mengambil dinamit Lalu meletakkannya di dalam mobil Sebelum memasuki mobil Xiao mengucapkan selamat tinggal kepada Kai Ia kemudian mengemudikan mobil ke tengah pertempuran Begitu semakin mendekat Xiao segera meloncat keluar dari mobil yang bergerak Namun detonator di tangan Zia tidak berfungsi Akibat kegagalan ini Maka Lei mengembil obor dan berniat melemparkannya ke arah dinamit Nah sebuah batu menerjangnya Melihat itu Kai pun maju ke arah pertempuran Dan yang sangat mengejutkan Kai dapat berlari tanpa penyangga kakinya Lantas dengan sekuat tenaga ia melempar obor ke mobil Dan menyebabkan dinamit meledak di kaki t-rex Ledakan yang mementalkan Kai ini Akhirnya memberi peluang kepada ular piton Untuk menghabisi dinosaurus Xiao dan yang lainnya bergegas mendatangi Kai Tapi gagal membangunkannya Saat harapan sudah tidak ada Ular piton raksasa mendekat Dan meraung sangat keras Dimana ternyata raungan tersebut berhasil membangunkan Kai Beberapa waktu kemudian Kai tampak terbangun dengan kaki yang sudah pulih total Di tempat lain Profesor Jia dan Lei kembali menjelajahi pulau Kali ini mereka menemukan monster lain yang keluar dari dalam tanah Oke terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami Semoga terhibur dan sehat selalu Muantau Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!